Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah tips motivasi, yaitu berjudul tentang Law of Attraction. Tentu bagi sebagian besar yang sudah berkecimpul di dunia pengembangan diri, Anda sudah tidak asing dengan hukum The Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Kata-kata ini pertama kali dipopulerkan di dunia itu oleh Ronda By, yaitu berjudul film The Secret, yang mulai muncul sekitar era tahun 2000-an. Sebenarnya banyak para tokoh-tokoh motivator di era tahun 1900 sampai 100 tahun belakangan, mereka sudah sangat tidak asing menyebutkan dengan sebutan The Law of Attraction. Tetapi mungkin dari berbagai macam versi. Nah, tetapi saya sendiri sudah sangat percaya tentang hukum ini, di mana inti sari daripada Law of Attraction itu sebenarnya cuma tiga. Yang pertama, Anda harus paham yang namanya atensi, saya ulangi sekali lagi, yaitu atensi, attention, atau pemberikan perhatian. Bagi sebagian besar orang, mereka kalau tidak memahami hukum atensi, maka sebetulnya Anda itu mudah terkena yang namanya, kalau Anda sedang mendapatkan sesuatu, Anda sedang fokus kepada sesuatu, Anda sedang memberikan atensi sesuatu, maka secara tidak langsung Anda itu sedang memfokuskan cara berpikir Anda, perasaan Anda kepada sesuatu obyek tersebut. Nah, oleh sebab itu, atensi itu hati-hati. Kalau Anda suka memberikan atensi pada sesuatu yang positif, maka Anda akan menarik hal-hal yang positif. Tapi kalau Anda suka memberikan atensi pada obyek yang sifatnya negatif, maka Anda sudah secara tidak langsung, Anda sedang menarik hal-hal yang negatif. Contoh, Anda nonton televisi. Apa yang sedang suka Anda tonton? Apakah sinetron yang membangun, atau sebaiknya sinetron yang menceritakan keburukan rumah tangga orang lain? Nah, dengan kita memberikan atensi pada cerita tersebut, secara tidak langsung itu mempengaruhi cara berpikir kita. Oleh sebab itu, kita akan terus-menerus terkoneksi oleh cara berpikir seperti film dalam sinetron tersebut. Atau lingkungan teman kita. Kalau teman kita suka berkata-kata positif, maka secara tidak langsung kita juga memberikan atensi positif. Nah, nomor satu itu atensi. Atau kalau Anda sedang menginginkan sesuatu, Anda ingin membeli mobil, contohnya. Mobil yang Anda idam-idamkan. Anda memberikan atensi setiap saat Anda harus tahu mobil itu tipenya apa, taunya berapa, warnanya apa. Anda harus jelas. Dengan demikian, Anda sudah memberikan atensi kepada mobil tersebut yang Anda impikan. Nah, kemudian itu yang pertama, the law of direction. Yang kedua, yaitu adalah koneksi. Kalau Anda sudah memberikan atensi, maka Anda akan terkoneksi. Sekali lagi, koneksi. Yaitu Anda sudah mempunyai suatu connected dengan sebuah obyek, di mana koneksi tersebut akan memberikan Anda sebuah pandangan, sebuah gambaran bahwa bagaimana Anda itu bisa mendapatkannya. Jadi kalau Anda hari ini terkoneksi dengan mobil yang Anda inginkan, contohnya, maka setiap saat, setiap waktu, Anda bisa menemukan mobil itu di pinggir jalan. Anda mungkin melihat brosur, Anda mungkin melihat benda, atau Anda melihat sebuah benda manapun, atau mobil manapun yang tiba-tiba. Contoh, Anda suka sekali mobil Avanza, Toyota Avanza tahun 2011, berwarna silver, contohnya, atau abu-abu metalik. Nah, ketika Anda sudah memberikan atensi pada mobil itu, maka Anda akan terkoneksi dengan semua mobil Avanza di seluruh daerah di kota Anda, yang berwarna abu-abu metalik. Maka setiap saat, tiba-tiba, mobil itu bermunculan di mana-mana. Tiba-tiba, mobil itu setiap saat, setiap waktu itu ada di sekeliling Anda. Anda datang ke jalan-jalan ke mall, Anda bisa melihatnya. Anda mungkin ke pertukuhan Anda bisa melihatnya, ke tempat parkir Anda bisa melihatnya. Seolah-olah mobil itu seolah-olah muncul pada Anda. Itu namanya koneksi. Nah, yang ketiga adalah vibrasi. Jadi vibrasi itu, alam semesta ini tidak peduli apakah positif atau negatif. Dia selalu memberikan apa yang Anda fokuskan. Kalau Anda fokus pada hal-hal yang tidak Anda sadari, entah itu negatif atau positif, maka alam semesta ini akan mewujudkan, memberikan apa yang Anda inginkan. Kalau setiap saat koneksi Anda itu pada hal-hal yang terfokus itu, Anda begitu menginginkannya, maka vibrasinya itu memberikan vibrasi yang luar biasa pada alam semesta. Karena setiap saat, setiap detik, bahkan setiap waktu pikiran Anda terfokus pada benda tersebut. Ketika Anda betul-betul menginginkannya, maka vibrasinya itu muncul. Vibrasinya mulai muncul dari pikiran Anda, dari perasaan Anda itu betul-betul muncul, dan ditangkap oleh alam semesta bahwa Anda benar-benar menginginkannya. Ketika Anda benar-benar menginginkannya, maka alam semesta akan mewujudkannya dan memberikanmu. Nah, itulah yang ketiga yaitu vibrasi. Oleh sebab itu, hati-hati dengan vibrasi Anda. Kalau vibrasi Anda positif, maka akan lebih banyak hal positif dalam diri Anda. Kalau vibrasi Anda negatif, lebih banyak hal negatif yang akan Anda tarik dalam hidup Anda. Maka sebelum vibrasi terjadi, hati-hati dengan koneksi. Sebelum koneksi terjadi, hati-hati dengan atensi. Nah, oleh sebab itu, tiga hukum ini, atensi, koneksi, vibrasi, akan memberikan Anda dampak positif dalam the law of attraction. Oleh sebab itu, bila Anda ingin menarik apapun dalam hidup Anda, hati-hati dengan atensi Anda. Hati-hati dengan koneksi Anda, dan hati-hati dengan vibrasi Anda. Semoga tips singkat ini bisa Anda memberikan sedikit gambaran dengan apapun yang Anda inginkan, bisnis yang Anda inginkan, pasangan yang Anda inginkan, karir yang Anda inginkan, atau apapun yang Anda inginkan dalam muka bumi ini. Anda bisa mendapatkannya, kalau Anda bisa mengamalkan tiga hukum ini. Sukses untuk Anda, dan apabila Anda menyukai channel seperti ini, Anda silakan subscribe di bawah ini, dan silakan Anda berikan komen-komen positif. Saya sangat menghargainya. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Nah, salam hebat luar biasa.